Sosok Taipei 101 terpampang di layar lebar. Suara yang familiar tetapi bukan berasal dari manusia mengiringi visual tersebut. Suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan itu adalah milik Jensen Huang, sang bapak AI. Di tanggal 2 Juni 2024, Jensen Huang memberikan kuliah di Universitas Nasional Taiwan dengan topik bagaimana AI mendorong revolusi industri baru global. Dalam paparannya, ia menyoroti prediksi cuaca sebagai salah satu bidang utama yang akan diubah oleh AI di masa mendatang. CWA telah menjadi yang terdepan dalam mengadopsi Earth to Cloud API. Dengan menggunakan AI, mereka mempercepat pembuatan simulasi dan visualisasi resolusi tinggi untuk iklim dan cuaca global, meningkatkan akurasi hingga skala 2 km. Pidato Jensen Huang tidak hanya menempatkan Taiwan di peta dunia teknologi, tetapi juga peta kulinernya. Sang bapak AI yang juga pencinta kuliner ini tak lupa membagikan rekomendasi kuliner terbaik selama seminggu perjalanannya di Taiwan. Sebelumnya, Jensen Huang secara eksklusif memperkenalkan kios buah favoritnya di Pasar Malam Tonghua di depan kamera wartawan. Kali ini, kios buah tersebut mendapatkan promosi besar-besaran di kancah internasional secara langsung dari bapak AI itu sendiri. Jensen Huang juga tak lupa untuk terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dari seluruh rangkaian kegiatannya di Taiwan, mulai dari kunjungan hingga pidatonya di panggung Universitas Nasional Taiwan, tampak jelas bahwa Jensen Huang memiliki rasa cinta yang besar terhadap Taiwan. Terima kasih telah menonton!